Sambil kita menunggu, sambil kita menunggu, sosialisasi... Rencana SPI Petroleum untuk melakukan eksplorasi migas mendapat penolakan yang sangat keras dari Forum Kiai Muda Madura. Penolakan ini disampaikan secara langsung oleh Muhammad Jurgis, Koordinator Forum Kiai Muda Wilayah Kabupaten Sumenap. Menurut Jurgis, kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan oleh perusahaan migas SPI Petroleum dapat membawa dampak negatif bagi Sumenap. Karenanya Jurgis menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumenap dan Madura pada umumnya agar tidak menendatangani perjanjian penyerahan tanah yang disedarkan oleh pihak SPI Petroleum. Program adalah al-amru bil-ma'ruf wa'l-nahyu'anil-mungkar itu saja. Jadi merintahkan dengan kebaikan dan menarang dengan kemungkaratan. Sejauh ini SPI dinilai oleh Forum Kiai Muda Madura seperti apa? Ya selama ini, ya kalau sekarang ya enggak. Tapi ini kalau ini terjadi, maka sebagai dampaknya itu sangat banyak dari segi agama. Punggamanya industri itu, itu pasti sudah akan menimbulkan kerusakan di dalam masalah akhidat. Seperti diberitakan oleh Madura Channel, aksi penolakan terhadap kegiatan eksplorasi SPI Petroleum banyak dilakukan oleh masyarakat. Di guluk-guluk misalnya, ratusan warga mengepung rombongan petugas uji seismik SPI Petroleum yang akan melakukan survei di lokasi yang akan dibor. Selain itu, warga desa Gilang kecamakan Butoh juga menolak rencana eksplorasi di desa mereka. Penolakan ini bahkan dilakukan dengan melakukan penghadangan terhadap rombongan Komisi B DPRD Sumeneb yang akan melakukan kunjungan kerja meninjau lokasi pengeboran. Selain dua tempat tersebut, penolakan warga juga dilakukan oleh warga kecamakan peragaan. Penolakan di kecamakan peragaan ini dilakukan dengan menutup sumur-sumur bor milik SPI Petroleum. Menurut Jurgis, Korun Kiai Muda Madura tidak akan mengizinkan eksplorasi SPI Petroleum dilakukan di wilayah Sumeneb dan Madura. Namun jika ada perdaya mengatur tata cara eksplorasi serta aturan tentang penanggulangan dampak buruk eksplorasi, Forkim akan mengoleransi dan mengkaji ulang dalam rangka memberi izin kepada pihak SPI Petroleum. Dari Sumeneb, Didi Setiabudi membitakan. Terima kasih telah menonton!